And this war nya ya, kalau siap misalnya Dan tentunya aja, Hayabuzza dari X-Chaining gak mau dikasih lepas Makanya langsung di banded, sementara itu grok yang diamanin pertama kali Benar, Link juga akan langsung dibuang oleh X-Chaining Mungkin mereka juga ngeliat kayak, oke Link ini punya mobilitas tinggi banget Dia bisa loncat kemana-mana, terus Tempest of Blade nya itu juga sakit banget Bisa knock up-in musuh, hanya dengan sebentar aja kayak bisa langsung balikin keadaan Balikin keadaan, ditambah dia bisa mobilitasnya tinggi banget ya Betul-betul Keantar dinding, otomatis nyampe, entah itu dari top ke bottom Bener, itu bakal PR banget kalau ada Link di Land of Dawn kali ini Tapi dari X-Chaining, mereka punya kesempatan untuk ngambil Kufra dan juga mungkin ada Chou Sebagai salah satu hero initiator juga kalau kita tahu Chou dengan The Way of Dragon nya Dengan Jet Kundo nya juga bisa knock up-in Dan Shunpo nya juga ada immune, jadi kalau aku merasa Chou ini masih bisa dibilang kayak hero yang bener-bener bagus banget Your team is picking Karena untuk masuk ke lini belakangnya sampai akhirnya ditumbangkan Makanya kalau Sebenarnya kalau ada pilihan untuk Jowhead yang masih terbuka, Jowhead itu masih menjadi top prioritas juga kali ini Dan sudah ada Kari yang menjadi natural counter dari semua hero yang punya defense tinggi banget Yes, Grok Grok Di Jowhead juga bakal jadi bulan-bulanan Kalau misalnya Jowhead nya gak bisa ejector ke arah Kari Sesuai yang tadi Renko bilang Dia bisa aja ngincer backline nya dengan mudah Gak aja ejector nya juga unsuppable force dari seorang Jowhead Tapi masalahannya adalah Apakah dari aura mereka bisa nge-shutdown Kari terlebih dahulu di awal Tinggal ini Kari sendiri kan juga punya tonton step ya untuk istilahnya kabur atau udah disengage aja dari Mor Ditambah lagi dia bakalan di cover habis-habisan Seintai dari Jowhead nya atau sekadanya Betul Masih fine-fine aja dan sementara itu Lunok serta Valir Dimana Valir juga punya kontrol yang cukup baik juga ya Bakalan bisa menghentikan pergerakan entah itu nanti dari Jow nya Kalau misalnya Jow masuk, clicker ke dalam, langsung aja dikasih stun Otomatis malah dia yang jadi dihubangin Bener banget Jadi sebaik kalau dari kedua tim Apa grafiknya sama masih kuat Ini dengan adanya Lunok dan juga Valir yang dibuang Berarti udah gak ada hero burst damage dari si magic yang cukup tinggi juga So Valir juga dengan supportnya syring torennya yang bakal bisa dibilang kayak Udah ya, kayak kita ngusir aja gitu Syring torennya Valir tuh bukan mudah banget Itu gak bakal ada untuk game kali ini Tapi sudah ada Xbox Yang bisa bermain agresif di allow Bisa dibilang ya, damage nya juga cukup perih Untuk clear minion nya juga cepet banget dengan fire missile Apalagi kalau misalnya ada musuh yang sebenernya udah low Terus tinggal di fire stack, langsung mundur lagi Langsung mundur Iya, beneran Xbox juga punya skill range nya cukup jauh Dan sebenernya kalau misalnya dia gak ngamain Xbox sekarang Bisa jadinya Xbox ini malah diandal di ultra fire Sehingga kayak karimu mau masuk ke arah Xbox itu agak susah Agak selesai Ini menarik dari Aurofire, mereka ngambil Parsh ya Dan satu match lagi Ini berarti bakal jadi mid laner, Elise nya So ini menarik banget Mid laner, Parsh nya sendiri kan dia cukup fleksibel ya Dia bisa dialapkan top atau bottom Cuman pokoknya kalau Parsh nya sendiri ya Dia tuh agak susah dimasukin Karena dia punya fitur ice stack nya ya Untuk main zone nya Untuk bersihin Cuman terakhirnya ini Tiga hero spis ya Kita bisa bilang Alice Iya tipis-tipis banget sih Tapi permasalahannya adalah Siapakah yang akan di mid Parsh nya juga sekarang udah Belumnya mission Masuk meta Di Sisi mid nya Tapi kita gak tau Alice juga sebenernya Terkadang jadi offline Atau sideline juga bagus banget Tapi ternyata hero pilihan Untuk segi damage kita gak tau Gak tau Karena mereka butuh item banget kali ini Tapi kita akan langsung masuk ke game pertama kita Antara Aura Fire Melawan XGN King Kali ini Best of 3 Series Apakah akan ada 2-0 lagi? Oh bisa jadi Atau Atau Malah 2-1 ya Iya adanya game ketiga Iya dimana Aura Kita bakalan ngelihat Udah bermain tiga orang sekaligus di era mid lane Kayaknya mereka coba untuk ngebersihin bareng-bareng Dan rotasinya bakalan bersama-samaan terus Iya bener banget Dan kali ini justru Seperti yang orang mid nya Alice ya Karena parsanya Iya bener banget Karena yang ditempel sama groupnya Itu Alice Tapi Ezreal Hati-hati Sudah ada rotasi yang dilakukan oleh XGN King Kali ini 3 orang Dan Jeza juga udah mulai balik kali ini Bakal coba untuk ngambilin Buff-nya terlebih dahulu Betul Sebelum dicolong sama XGN King kali ini Tapi Barbie sudah menunggu Dan juga Bucang Iya Dimana Ezreal Ini bener-bener ngasih vision banget Dia ngasih tau Musuhnya tuh ada dimana aja Di arah mana aja Sehingga kayak Mereka gak mainin buff juga Lebih aman lagi Tapi ternyata Ada ikan Paus yang lewat Tapi kita akan langsung Masuk ke game kita Kali ini Dari Barbie Masih coba untuk farming itu Lebih dahulu Hampir level 4 Dan high nya Wah justru ini PR nya justru dari Bruno Udah level 4 terlebih dahulu Oh Barbie udah juga level 4 Barbie juga udah So dua marksman udah mulai level 4 kali ini Apakah bakal dibuka No mid laner nya masih sama-sama level 3 Oh Masih sama-sama level 3 Oh baru aja level 4 Juga bakalan sedikit mengkontes gold buff nya ya Iya Bagus banget ya Dari kedua tim bener-bener langsung follow up ke arah atas Tapi tampaknya Ezreal harus mundur sejenak Sedangkan Bucang disini sedikit tertangkap Ya terkena stun Harus mundur aja Dari kedua belah pihak Bener banget Dia tau Oke Bucang low banget Kayak dari temen-temen dari XCN Langsung nge-back up Eh tebin 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 Biar gak kena damage lagi tambahan ya Bener banget Dan Clark juga sebenernya bakal level 4 So Oh ternyata partial nya bakal mid Jadi Elysya bakal stay di atas Side lane Sedangkan Jawahannya masih cukup anteng Dengan Chow di arah bawah Iya Dimana Chow bagus banget sih Dia cepet banget nge-clearnya Terus dia tadi waktu ada war di arah atas Dia langsung nge-back up ke arah mid Biar nanti Minionnya juga langsung Gak masuk ke arah turretnya sendiri Betul Betul banget Dan kalo kita bakal lihat disini Dari Berby Dia masih asyik farming Dia cepet banget Untuk liring Minion di arah atasnya Karena memang juga Kita liat sekali Damage nya sakit banget Tapi Jeza dengan Feeder Ice Track Bakal mengusir saja Mengusir pergerakan dari seorang Veneer Yes, bener Ternil yang tadi mau gagal Gak jadi Gak jadi Gak jadi aja Dan sekarang Balik lagi ke arah mid lane Ngebantuin nge-support lagi dari seorang Raffi sih Entah itu lagi Mereka sama-sama bakalan farming terlebih dahulu sih Bener banget Agak sedikit beresiko juga Kalau mereka terlalu memaksakan diri Untuk awalnya Soalnya Aura memang kuat banget sih di awal Kayak dia ada Elise Dia ada Oh Ada Paus juga Yes Dan dia ada Farsh yang dibuka sama Chow dan juga Jowhead sendiri Betul banget Sementara itu juga di arah atasnya Aura Fire Bakal langsung Memukul mundur dari tim X-Gen Tapi di sisi lain Jowhead nya harus terbungkam oleh Gashen Bakalan aja coba follow up ke arah atas dari X-Gen Kings Tapi disini turret nya bakalan didapetin aja Bener banget Didapetin aja kali ini Dan justru Fender sudah mulai maju dengan Last Insanity 3 Bakal mengenai siapapun Hanya mengusir pergerakan dari teman-teman Aura di arah atas Dan Satu Untuk satu kali ini Dan lagi-lagi ada apa gak tau Karena ini semua kunci balik lagi ke Dari kedua tim Apakah mereka bakal bermain agresif Lebih cepat Ketika mereka udah bisa tuker-tukeran point Atau justru mereka bakal Menyamakan temponya gak bakal berubah Tetep slow seperti awal aja Di 4 menit awal aku rasa Satu untung satu ini lama banget sih Masih belum ada pertukaran lagi kali ini Dari kedua belah tim Tapi BRB sudah mulai maju klak Juga udah mulai masuk dengan blowout nya Tapi Bujang bakal langsung ditabrak Dengan wallchart Bucang yang udah di posisi yang gak baik Tapi masih bisa digocek Masih bisa survive Dan bahkan Vendry juga masih bisa mundur Kali ini Masih bisa flicker Gila dia tau ada Vendry Iceman Waaat Itu gak seli banget sih Itu bener banget sih Itu kayak Parsi aja kayak Oke gue tau lu disitu Dan langsung di flamishat Bener banget Dan kali ini juga sebenernya Udah 4-2 Poin yang diamankan oleh kedua tim Justru Aura bisa kita bilang Lebih unggul banget Karena mereka unggul banget Makanya X and King Apakah mereka bisa tarik ulur Sampai ke arah mid Sampai late game Biar setidaknya karinya jadi gitu Nah dan sekarang bakalan dapetin turet Waaat Ganya bahkan Tapi ada pertukaran juga di arah atasnya Tim Aura Fire Top lane-nya Waaat Sudah satu kali berhasil mendapatkan turet Tapi disini bakalan ditukarin lagi Dengan Tarto Bener-bener objektif banget Dari tim Aura Fire Bener-bener Dan bahkan Bruno nya dapetin double buff Ini bakalan PR banget Bu X and Dan Tapi kita lihat Clark Sudah mulai ada di paling depan Dengan block out-nya Berhasil gak ngedapetin siapa-siapa disitu Biar B juga harus hilang Tapi satu untuk satu Tapi kita lihat Bucang ternyata masih mau lebih Dan double point Sebelum Highter takedown Masih bisa ngedapetin 2 point Dan bahkan Jeza juga harus mundur Dan Ravici kali ini bener-bener menggila XO-XO Bakal coba untuk mundur Setelah dari Ravici bilang Oke kayaknya udah Kita udah ada aja Karena memang mereka low banget Low banget sih Dan udah aja pertukaran aja ya Dua kill Dimana ini sedikit diuntungkan ya Karena diuntungkan dari arah X and King Karena di arah bawahnya Bakalan coba dipus Tapi ternyata Masih ada grog yang coba Tahan aja Mau ngebersihin minionnya Dia cepet banget sih Bersihin minion X and XO Harus hati-hati Karena Alice Udah langsung join Bener banget Alice nya udah mulai datang kali ini Memang Dengan Apa bisa dibilang Kayak flowing blood nya Ini bener-bener ngeselin banget sih Dari Clark sendiri Masalahnya adalah Dengan blood out yang dikeluarkan sama Clark Itu belum bisa Ngedapetin lifesteal yang cukup kuat juga Sehingga Meskipun banyak banget Hero yang tertake down dari King Kita bisa dibilang kayak Dari Dari Alice nya sendiri Meskipun dia belum dapetin lifesteal Tapi dia bisa aja di take down dengan adanya Fenrir yang bisa mengarah ke arah pick line dari tim Aura Ya tapi sementara itu Tampaknya mencoba untuk pick off dari arah bawahnya dari Chow dan juga Alice Pertemuan Drugs Sedangkan di arah midline nya Feature Ice yang udah dikeluarkan Mungkin ngebersihin aja Arah minion nya Dan bakalan coba nge-backup arah atas dari seorang Parsha mungkin Tapi harus hati-hati ya Bisa aja keculik Bener banget Dan Jesse juga bakal langsung rotasi lagi dengan wings by wings nya kali ini Emang agak sikit mengesalkan sih itu Parsha rotasinya cepet banget Rotasi cepet Mobilitasnya tinggi banget ya Ketika dia jadi ferry gak bisa tersentuh loh Iya Enak banget Mau keluar map juga bisa tuh Yes dan sementara itu dari seorang Berby bahan coba cleaning Binian yang terlebih dahulu Ezreal juga udah mulai tercicil parah Sakit banget sih itu pasti kalo jadi grog 1v1 sama Kari Kalo gak di-backup sih itu perih banget Dia serima semua damage yang keluar dari Kari Dari bisa kita liat juga Ravici udah mulai ada sedikit lagi Tapi kita mulai liat ada Divan Jasmine yang koning ke Aura Hai disini Tapi Hai masih punya volleyball Bakal coba untuk mencicil ke Aura Bucang ya Bakal tumbang disini Tapi Clark juga mulai maju dengan blood outnya Tapi kita liat di arah belakang Ternyata Fenrir gak bisa menyelamatkan teman-teman dari XC and King kali ini Ravici bisa dibilang main core dari XC juga harus tumbang kali ini Dan tiga sudah mulai rontok dari XC and King Aura Mereka cicil satu persatu Dicicil satu persatu Tapi ada pengalian isu yang cukup baik juga Coba hasil mendapatkan 2 tuhat sekaligus ya Arah bawah dan juga mid lane ya Sementara itu di arah atas bakalan sedikit kesusahan Mungkin lepasin aja kalo misalnya berbahaya banget Bener banget ini bakal suat banget Dan Bucang juga kita bilang Mungkin dia berkali-kali bisa gak dapetin high gitu Tapi kayak timingnya gak pas Kayak Define Judgmentnya gak ada follow up sama sekali Jadi kayak agak sedikit waste Kurang damage juga ya untuk follow up Ditambah lagi tadi Fenrir juga malah mengarah ke Geza Sedangkan ada height di belakangnya Dia harusnya bisa commit ke arah height tadi Pas di war di area lane nya Sedangkan itu bener-bener langsung commit aja tuhat nya Dihabisin, dirontokin Dan Chow masih coba ngejar-ngejar dari jauh height nya Hati-hati karena ada tuhat dan mini nya juga di arah bawahnya Bener banget kan ini dari XC berhasilnya gak dapetin night buff nya Nice banget dari seorang Soso Tapi masih ada ejector Masih ada unstoppable force dari seorang jauh head Bakal leak take down di arah bawah kali ini Tapi Ravici masih menunggu pergerakan dari seorang parsia Yang bakal mundur dengan wings by wings Ezreal juga sudah mulai terlihat di arah rumputan mid Oke Bucang Bucang, ini bakal hati-hati buat Alice nya ya Karena disitu dia kalau sedikit aja ketahuan Dia gak bersihin tuh Berarti sekarang keliatan ketahuan mungkin dari arah curry nya Tapi di arah mid lane juga bakalan sedikit dibersihin aja minion nya Dan mereka bakalan mengarah ke arah goblin nya Sebegit mengganggu-ganggu ke arah Jezal Jezal langsung pergi aja dengan wings by wings nya Dan sekarang Lord resurrecting soon Bisa di dapetin lagi sama XGN Kings Karena minion nya udah masuk lagi ke arah Aura Fire ya Ya dan Lord juga sudah mulai muncul Lord pertama Ini bakal jadi bisa dibilang kayak titik momentum buat kedua tim Siapa yang ngeamanin Lord duluan atau mancing Lord nya Itu mancing Lord aja Mancing Lord aja Ya udah biarin aja coba buka Lord nya Terus mancing siapa yang kebat tim duluan Bisa jadi itu momentum untuk membalikan keadaan Ini perbal sih Dari XGN King mereka tau Bruno nya double buff Buff merah dan buff biru Langsung diamankan hanya untuk Aura High Tapi permasalahannya adalah XGN King gimana cara jaga jarak dengan Aura High Karena kita tau dengan Holy Shot dan juga Volley Volley Yang dikeluarkan sama Bruno Ini rangenya Berarti bisa kayak ngeyicil ke arah curry Tadi kita udah liat di arah mid juga Udah mulai dikit-dikit dicicil Curry nya harus mundur Harus mundur Permasalahannya curry nya gak ada buff Dimana ini mereka bener-bener coba ngebat loh Sedangkan dari Aura Fire Bener-bener bisa sabar aja dulu Clamishot nya Miss Tapi Miss sama sekali Udah ada Fenrir yang udah ketahuan aja Harus mundur Lagi-lagi Lord nya coba dibat Mereka udah tau posisi musuhnya Banyak banget yang ada di arah atas Bisa jadi mereka ngamanin ke bawah Atau ke arah mid lane nya Bisa jadi tapi curry bakal coba ngamanin buff terlebih dahulu Dan Gashin cukup dekat dengan buff nya So Aku rasa dari Aura Fire kali ini Mereka agak sedikit kesulitan Karena XTN King juga unggul sebenernya dari segi net worth Bener Tapi kalo dari segi net worth Aku yakin Bruno nya Kalo punya posisi yang bagus Ini bakal ampere banget Ini sosok dan juga despair Masih nunggu nungguan Oke Katanya kayak udah ketahuan Aku tau kamu disitu Tapi kayak Aku gak bakal mau coba untuk commit Ya menariknya disini For 2 inisiator ya Dari Jowhead dan juga Chow Ini bener-bener Chow nya menghalau Biar Jowhead nya gak ikut dalam peperangan Karena mereka yakin Kampersi 4 dari XTN King juga bisa bertahan gitu Oke banget Wuuu tipis banget Bener banget Kloz nya bakal maju disitu Dengan plot voltnya Tapi masih gak ada follow up ternyata Dari Aura despair juga udah long banget Bakal dimaju double point Diaman keuangan sobre birby Tapi kita liat Ezreal juga bakal menjadi korban berikutnya Kak Masih ada walk of the lobby Triple point Diaman keuangan sobre birby Dan birby nya berhasil di shutdown Tapi dari Aura Sudah kehilangan 3 kali Dan bahkan 4 Oh my god Soso datang dengan gancangnya di arah belakang kali ini XCN King benar-benar mulai memegang kendali atas game mereka yang pertama Misalkan high sendirian saja Sisa high mereka dapetin arah midline nya Dimana tadi kary nya memang sedikit terlalu terburu-buru ya Dia masuk ke arah depan Dia mau mainnya kayaknya Tapi berbahaya karena disitu Bruno juga punya text yang cukup besar Damage yang besar ditambah lagi dibantu sama Jeza Itu kayak clock tadi sebenarnya coba untuk mencuri Lord nya dengan blood out nya Tapi permasalahannya ketika dia gagal dia sulit untuk balik ke arah base Karena dia juga mungkin flowing blood nya tadi agak sedikit cooldown Dan Ravici dengan cepatnya langsung melibas Iya worth banget sih mereka udah dapet turret Lord nya At least ngebantu banget Dan sekarang didapet lagi dari seorang jauh hack nya benar-benar Jadi gak merasa impact nya di dalam peperangan ya Udah ada Ferry yang terlalu offset tampaknya harus berhati-hati karena disitu langsung Gak mau dikasih pulang tampaknya dan harus ditumbangkan Udah ada minion juga dari arah bawah tapi disini mereka bakalan coba untuk bersabar terlebih dahulu Ya lebih bersabar kali ini dari Action King mereka juga harus setup ulang setelah kehilangan seorang Xborg Yang bisa dibilang ya keturung ya tadi di base Aura Fire sendiri Kali ini Action King hanya dengan satu momentum aja Mereka bisa balikin kali ini Bisa dibilang ya mungkin Aura Fire cuma ditakutin dari posisi Bruno nya aja Oke pantusan cowoknya itu lebih memilih untuk nakut-nakutin jauh hat nya ya Dua-duanya benar-benar kayak karena debat banget sih tadi Ya debat banget terus juga itemnya yang sakit banget jadi dia berani 1 vs 1 ya sama jauh hat nya sendiri Dan sekarang mereka bakalan coba dari Aura Fire sendiri ya jangan sampai ini minion nya Ngeperangkap mereka di arah base nya sendiri Jadi kalau bisa bersihin sebelum minion-minion mereka nyampe ke arah turret nya ya Kita bisa lihat ini sebenarnya itemnya kalah dari Bruno Bruno udah punya base sacred fury, udah punya wind talker, endless battle, through damage, critical udah punya dikantongin sama Bruno Tapi Kari cuma punya Rose Gold Meteor dan juga tadi ada satu item attack speed juga yang dikantongin sama Barbie Masih butuh satu item lagi sedeknya Mungkin dia bisa mengarah ke arah base sacred fury atau golden stuff Tapi oke cuma cicil-cicil aja dari kedua tim kali ini Aura benar-benar dikandangin Gimana cara mereka nge-shutdown Kari nya atau Gashon terlebih dahulu Benar dan XCN ini agak kesusahan dia bingung banget untuk bisa ngejebolin pertahanan dari tim Aura Fire ya Karena mereka dari Aura Fire punya Bruno yang cepet banget nge-clearing minion Terus juga ada dari grog nya juga bisa ngebersihin minion Jadi otomatis, apalagi fitur Ice Rack ya Langsung nge-zoning out ngebersihin minion plus dari musuh-musuhnya nggak bisa masuk ke alat turret Mungkin mereka bakalan nunggu untuk Lord sih kalau bisa dibilang Karena dari Aura Fire benar-benar nggak mau keluar dari zona amannya mereka Mereka nggak bisa keluar juga Minion benar-benar langsung di-clear sama XCN King secepat mungkin Kayak nggak boleh sampai ngelewati perbatasan mid Udah gitu dong Benar-benar kayak dikandangin semuanya Lord nya bakalan aman banget kalau mereka nanti coba ngambil ya Karena tinggal kayak satu-dua orang aja nge-zoning Biar dari tim Aura Fire nggak datangin ke arah Lord nya nanti Iya nggak bakalan bisa dikontes juga kali ini sama Aura dan Lord bakal muncul dalam waktu 20 detik lagi Ini permasalahannya apakah bakal di-zoning out seperti yang Rinko sudah prediksi Atau dari Aura Fire mereka yaudah kita yolo aja Kita bakal coba untuk masukin kontes Lord nya Benar tapi permasalahannya adalah kali ini network cukup jauh banget Dan hampir bisa dibilang kita lihat 8.000 8.000? 8.000 dipegang oleh XCN King kali ini lebih unggul, lebih so-so Sudah terkena slow Semua damage mulai masuk tapi ada pause lagi Ih gemes banget aku tuh Benar banget Jadi kompo dari Aura memang harus jalan banget ya Rinko ya Tapi kita lihat flicker langsung saya diva adjustment Sekarang lagi-lagi seorang jauh hati yang sudah 6 kali di takedown oleh XCN King Ini memang kajak itu kalau udah flicker Udah flicker mendingan langsung pulang Flicker pulang Karena kalau, tapi momennya disitu Kalau misalnya dia udah flicker terus gak dapet Iya Dia yang bisa di takedown Betul, betul banget Makanya harus ada follow up ya Harus ada follow up juga dan kali ini Lord nya Ternyata berhasil diamankan lagi-lagi oleh XCN King So dua Lord yang bisa dibilang agak sedikit sulit di kontes oleh Aura Fire Kali ini mulai berjalan Menyisakan inhibitor turret aja untuk Aura Fire Apakah Aura Fire bakal kehilangan game mereka yang pertama Atau justru masih bisa menahan, masih bisa di defense Masih bisa menahan mungkin kayak bersihin satu persatu lane-nya Tapi sayangnya tuh wave-nya agak kurang bersamaan ya Paling arah atas dan juga bawahnya bakalan sama Dan sekarang Lord nya juga masih agak full juga Udah ada Winter, Iron Stick yang dikeluarkan Tapi disini dua lane sekaligus bakalan dikomet bawah Ada Chow, di atas ada Brahman, empat Gak ada yang bisa langsung masukin atau ngelorin ngejah ke arah tim XCN King Tulep nya hancur aja Hancur begitu saja inhibitornya Sudah tidak ada XCN King Sudah mulai terekspos kali ini base-nya Sudah mulai masuk minionnya Mereka mau komit kali ini Mulai dibuka dengan Last Insanity Di Fire Missile oleh seorang XB Tapi Jektor masih mengarah ke arah serang Vendor disini Tapi masih cukup tanky dari kedua tim kali ini Oke masih coba ditarik ulur Tapi minionnya Super minion sudah mulai berjalan dari arah atas sama arah bawah Oke apakah bakal dikomet kali ini bakal di pressure Gak bakal dikasih keluar Ezreal, low banget Tapi Clark di arah paling depan disitu Cukup sakit banget Dan sih ada Winter Trunkian Masih bisa ngedapetin seorang Ravici Dan tapi Clark masih mau lebih ternyata Gucang bakal mundur kali ini XCN King Benar-benar dibalikin keadaannya sama Aura kali ini Wow gila Sudah mulai hilang Ini dibilangin susah banget Nah nembus pertahanan dari Aura Fire Benar banget Bahkan Clarknya udah tebal banget tadi ya Coba di-engage dia tebal banget Karena masih bisa live deal juga Dan ngebersihnya cepat Dan sekarang momennya dari tim Aura Fire Untuk bisa dapetin pundi-pundi berlebihan Dan juga turret di arah Midland Benar banget kali ini mereka coba untuk membalikan keadaannya Mulai di-push di arah Mid kali ini Sudah mulai commit Tapi X-Oso Sendirian begitu saja Apakah bakal pecah? Ya Immortality udah gak ada Udah mulai pecah tadi ketika mereka mencoba untuk menembus pertahanan dari Aura Kali ini XCN udah gak punya Hero Inisiator Yang bisa dibilang membantu untuk dari segi Cloud Control juga Yes dimana tadi Chow nya masuk terlalu Tiba-tiba di kerumunan Oh my god Tapi ternyata langsung di-stun Tapi disini udah ada Winter Isaac juga untuk nge-zoning Supaya bisa aman-ngamanin turret Apakah ini bakal terjadi comeback dari tim Aura Fire Dimana keadaannya tersisa satu turret base aja Ini bahaya banget sih Kayak Aura juga mereka sebenernya Tahu Oke kita udah dapetin main corner tadi Kayak kita udah dapetin Avicii Meskipun BRB juga Tadi gak join dalam team fight yang ada di base dari Aura Tapi permasalahan mereka bisa ngedapetin dua turret Di arah Mid ini Ngebiarin untuk XCN King Setidaknya bermain lebih berhati-hati juga Dan hati-hati gimana sekarang udah ada Winter Isaac lagi-lagi dikeluaran Ezreal Maju berani paling depan despair Berhasil mendapatkan bucang-bucang tinggi tersisa sedikit lagi Tapi dari XC belakang Cloud langsung masuk Karena pertempuran ada Avicii yang commit ke Rahai Tapi disini ada Jay Z yang mengumpulkan Tapi gak bakalan bisa dikasih pulang Guys yang harus ditumbangkan begitu saja Dan double point berhasil amankan oleh Cloud kali ini Berby bisa dibilang gak bisa terlalu berbuat banyak Karena memang tadi kepecah-pecah sih Maksudnya team fightnya yang dibuka sama Aura Mereka bagus banget Meskipun despair ke pick off lagi Tapi dia sempat untuk Oh tapi flicker langsung The Way of Dragon Ke arah seorang Parsha Masih bisa dapetin satu dari XCN King Setidaknya membuat XCN King bisa lebih bernafas Dikit lah ya Bernafas dikit Sakit banget cowoknya Tinggal The Way of Dragon langsung ditumbangin Itu satu hit Ternyata masih mau lagi kali ini dari Cloud Mulai maju dengan Blood Oatnya Tapi sedikit lagi tinggal Abis-abis masih punya Winton of Tugan Oh my god Kau masih bisa di shutdown Oleh seorang Barbie Ini bakalan jadi momen Untuk XCN King Kalau mereka mau commit ke arah Lord yang ketiga Bakalan diamanin lagi Karena disini mereka cuma dua orang ya Mereka harus ngebersihin minion juga Padahal tadi udah bagus banget Dimana sayangnya mereka Harusnya gak melakukan war yang ada di area midland ya Dari Aura Fire Iya mereka harusnya mundur aja Karena mereka udah dapet presurnya Mereka jangan biarin minion dari XCN King itu ngurung mereka lagi Karena tadi udah dapet momennya banget loh Bener banget Dan kali ini langsung diambil lagi semuanya Buff dari Aura Fire kali ini Gak bakal dikasih sedikit pun XCN King Kali ini mulai memegang kendali lagi atas Game-nya yang pertama Padahal Aura udah bagus banget tadi Aura Fire sekarang Ini bagus banget ya Sekarang udah pada trapping semua tiga orang Karena disini mereka bener-bener mau ngandangin Mau ngasih minionnya jalan semua Padahal kalau dipertahankan kayak gini Bakalan susah nantinya untuk Aura Fire Karena kita tahu Minion Super Minion Plus Lord Plus mereka bisa fokus ke arah Turet Bener banget Udah mulai masuk kali ini Minion Super Minion dari semua sisi Oke Bakal dikandangin Barier bakal dibuka oleh Ezreal Kali ini menahan pergerakan sedikit dari Lordnya Minion yang mulai habis Dari arah atas dan dari bawah Tapi kita lihat sudah ada Last Insanity Mengincar ke arah High disini Dan Clarknya Gak bakal dibiari maju begitu saja So-so udah mulai low Ezreal juga langsung pecah immortality-nya Tapi Lordnya masih bertahan kali ini Dan bakal mengarah ke arah Biska Dan itu dia Satu poin pertama berhasil Diamankan oleh Asian King Setelah adanya Momentum yang hampir aja Didapatkan sama Aura Aura Fire Itu sangat disayangkan Emang susahnya dari Game Mobile Legends ini ya Ketika udah punya Gini nih Ketika udah ada Super Minion Udah ada Lord Dan itu tinggal sisa base doang Itu susah banget mempertahankan Kalau warnya itu terjadi di area base Karena Minion itu Terima kasih udah